Pertemuan dengan pemerintah daerah Papua Tengah, pemerintah kabupaten yang ada di sini ya Tuhan, maka semua perusahaan yang telah hadir di sore hari ini. Diberkati lahirannya, Tuhan tolong kami akan hikmat kebijaksanaan bagi semua pembicara, pemateri yang akan berperan di dalam pertemuan kami sore hari ini. Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan, mulai dari awal pembukaan pertanggungan sampai acara ini selesai. Bersama-sama kita untuk kita duduk bareng, cuma kita kemas dia dalam bentuk mobil barat, memperkinkan pemerintah dan pemerintah. Tujuan daripada pertemuan kita, sebenarnya kita ingin duduk bareng bersama pemerintah dan pengusaha yang ada di provinsi Papua Tengah. Yang kalau kita jumlahkan itu ada 8 kabupaten kita seluruhnya, di mana Ibo Kota Provinsi Papua Tengah sudah berada di Nabile dan salah satunya Timika sudah masuk di Provinsi Papua Tengah. Jadi dalam berjalan ini, pembentukan kita baru 10 bulan pemerintahan berjalan semenjak dilantiknya Ibu Gubernur. Jadi kita belum setahun, setahunnya kita sebenarnya sudah setahun undang-undangnya, tapi sejak pelantikan nanti November. Mungkin begitu. Jadi belum seumur jagung pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi kita dalam berjalan ini kita sudah melalui beberapa hal ya. Kemarin melalui Ibu P.J. Gubernur juga kita membentuk 4 satgas. Satgas kemiskinan ekstrim, satgas stunting, satgas inflasi, dan yang satunya adalah satgas tentang penanganan tenaga kerja. Nah, kekaitan dengan hal itu, 4 satgas yang telah dibentuk, salah satunya adalah tentang penanganan tenaga kerjaan. Untuk itu memang kita mencari konsep. Konsepnya kita bagaimana kita mempertemukan antara pemerintah dan pengusaha. Kita cari solusinya apa sih selama berinvestasi atau selama berusaha di Provinsi Papua Tengah. Jadi itu yang mungkin konsep-konsep itu yang kita giring di dalam pertemuan sore kita ini. Kita coba nanti, nanti akan didetailkan oleh Kepada Dinas dan Pak As, bahwa sebenarnya maksud tujuan kita dalam pertemuan ini apa gitu. Nah, itu yang kita inginkan bahwa pertemuan kita ini, kita coba awali antara pengusaha dan pemerintah, supaya saya ingin sejalan dalam membajukan dalam Provinsi Papua Tengah. Saya pikir begitu. Jadi, dalam catatan kami, itu di Provinsi Papua Tengah, atau secara seluruhnya, pengusahaan terbanyak itu justru ada di Papua Tengah. Kami, dicatat kami, itu catatan kami, untuk Timika saja, kami punya perdaftar itu, perusahaan ada seribu lebih. Ada seribu lima ratus enam puluh lebih. Di Timika, itu di Timika, di Nabi Reh, itu ada seribu lima ratus tujuh puluh sekian. Nah, itu yang tercatat oleh kami. Dan di dalam Provinsi Papua Tengah, di dalam delapan kabupaten, terbesar itu hanya ada di dua kabupaten, Timika dan Nabi Reh. Nah, itu yang kita inginkan bahwa, nanti ke depannya, kita coba giring lagi, bahwa Timika ini kita coba jadikan dia kota industri, atau kota apa, gitu. Nah, itu yang kita inginkan. Karena pengusahaannya terbanyak di Provinsi. Dan penggerak perekonomian terbaik, mungkin di Provinsi Papua Tengah, akan ada di Timika. Nah, itu yang kita inginkan bahwa, ada perubahan-perubahan dari sisi pemerintah, dan dari sisi pengusaha mendukung program-program di pemerintah. Mungkin itu yang kita inginkan, sehingga kita perlu duduk bareng. Duduk bareng, kira-kira, mencari solusi terbaik, untuk kita seiring sejalan, visi dan misi, dan kita inginkan bahwa, pemekanan di OB ini, ada manfaatnya dari sisi positif. Mungkin gitu. Jadi, itu dari kami, jumlah peserta yang kami, ini, walaupun seribu lebih perusahaan, kami tidak mampu mengunang semuanya, yang mewakili, itu ada sekitar 150-an, yang kita undang di sore hari ini, dan kita harap bahwa, yang belum datang juga tersampaikan, untuk pertemuan sore kita ini. Di antara sekian banyak itu, kita berharap bahwa, kontribusi untuk membangun daerah itu, bisa kita seiring sejalan dengan pemerintah. Mungkin itu yang kita dapat sampaikan, sebagai laporan kita. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada ANSI. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengikuti pemabaran singkat, yang dibawakan oleh, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Papua Tengah, Bapak Fred James Morai, SE, MSI. kepada Bapak, silahkan. Mari kita berikan aplaus beri dulu. Wajah, kita tegang segal semuanya, sampai ya. Baik, Bapak, silahkan. Kami undang dengan kasih, Bapak, Pala Dinas, Tandaga Kerja Transmigrasi Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Papua Tengah, untuk memberikan pemabaran. Bapak, boleh sebelum lanjut, ini kayaknya semuanya tegang sekali, Bapak. Boleh saya kasih satu pantun, supaya semuanya kelihatan segar begitu, Bapak, izin ya, sambil Bapak siap-siap. Oke, siap ya. Oke, lagi siap. Istri cantik, mengidam urak. Cakup. Oke, suami ganteng, cari ke Surabaya. Cakup. Semoga tenaga kerja lokal, makin terserap, Papua Tengah, jaya, jaya, jaya. Akhirnya terpancar senyuman juga, Leni. Baik, Bapak, silahkan. Ya, baik, terima kasih untuk pantunnya. Selamat sore, Bapak, asisten yang mewakili Ibu Gubernur, Ibu asisten mewakili Bapak Bupati, selaku tuan rumah, terima kasih untuk teman-teman pengusaha yang sudah bisa hadir, di sini, perwakilan dari DPR, terima kasih sudah bisa datang, iya. Jadi, saya duduk saja ya, nanti pengalikuti saja, di dunia ya, Pak Wajar. Jadi, Provinsi Papua itu terbentuk berdasarkan Udang-Udang nomor 15. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Betua Panitia bahwa, kita ini baru, belum sampai setahun. Cuman banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan kalau bakuin sesingkat-singkatnya. di mana kami memiliki 8 kabupaten yang terdiri dari 130 distrik, 36 kelurahan, 1.215 kampung. Dan jumlah penduduk kita sampai dengan saat ini, tahun 2022, itu 1.356.685 jiwa. Dengan luas wilayah, Provinsi kita adalah 60.458 km yang berikutnya. Saya pikir kalau data ini, para pengusaha pasti semua sudah tahu ya, wajib lapor ketenagaan kerjaan, pasti semua sudah tahu bahwa kepadatan apa jumlah perusahaan yang ada di Nabire itu, perusahaan kecil 32. Perusahaan meningannya 3, perusahaan besarnya 1. jadi jumlahnya 36. Dengan jumlah penduduk, eh, jumlah karyawannya rata-rata 876. Berikut ya, ini memang ada hasil evaluasi, jadi banyak yang tidak melapor, tapi itulah data yang ada. Dan saya pikir kalau data-data seperti ini, teman-teman perusahaan sudah pada tahu. Karena kemarin bulan apa kita ada sama-sama di sini ya, kita bikin WLKP sama-sama dengan Kementerian, ya itulah hasilnya. Permasalahan yang kita hadapi di Provinsi Papua, Bapak Asisten, dan Ibu, tenaga kerja belum siap bekerja serta kualitas yang belum membedai. jumlah angka penanganan yang saya penangguran yang masih relatif tinggi. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Kompetensi sesuai keadaan sektor perusahaan. Baik-baik, saya diperintah oleh Bumpinan saya harus berdiri. Pak, kamu menjari berdiri ya? Siap. Bidin, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang terampil, kompetensi sesuai dengan keahlian. Sektor perusahaan, dan industri serta pelatihan kerja yang terbatas. Terbatasnya pertumbuhan industri baru menyebabkan peningkatan kualitas pencari kerja untuk mengisi lapangan kerja berikut. Nah, masalah kita ada di sini. Jadi, tingkat penyamburan kita sampai dengan hari, di hari ini ada di angka 14 ribu. Makanya hari ini kita harus berkumpul di sini, kita mengundang Bapak Ibu, para pengusaha ataupun penyambut keputusan di perusahaan, kita mau menawarkan. Kalau kita ada masalah ini, kita dijadikan model apa? Itu yang mungkin kita minta supaya nanti. Sebenarnya, harusnya Ibu Gubernur dihadir. Karena ini masalah. Kalau salah satu dari beberapa program yang harus diselesaikan, ini salah satunya. Penanganan pengangguran. Karena banyak perusahaan investasi, tapi pengangguran tetap banyak. nah itu makanya kita harus duduk bersama, masalah tenaga kerja bagaimana kita harus mengambil langkah bersama. Jadi, saya pikir ini, pengangguran, eh pengangguran lagi apa namanya? Nah, iya, jumlah pengangguran kita hampir terbesar itu ada di Kabupaten Limita. padahal perusahaan tadi seribu lagi ada di dalam. Kenapa pengangguran lebih banyak? Ini pasti ada masalah. Begitupun, Kabupaten Nabire, dua ribu sekian. Padahal perusahaan banyak juga. Berarti ada masalah yang tidak beres. Panuyai, mungkin yang paling itu puncak jaya. 89 saja yang beres. Nah, kita disini juga, kita ada undang dari BPJS ketenaga kerjaan. Jadi, ada langkah-langkah yang kita akan pakai juga. Bila disini, kita harus terdaftar di ketenaga kerjaan juga pasti kita. Dan supaya mengecahkan masalah seperti ini. Saya pikir ini yang dapat kami sepingin gak larang supaya nanti sebentar kalau kita diskusi hal-hal ini menjadi poin. Entry point yang harus kita selesai. Jika demikian yang kami dapat sampaikan, sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak Fred James Wolei, SINSI. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah yang disampaikan oleh Asisten Satu. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan KESRA yaitu Bapak Ausilisio SPD MMH. Kepada Bapak disilahkan. saya lihat mimbarnya setinggi yang saya jadi. Maksudnya orang belakang pasti saja bahwa tidak lihat. Atau mungkin orang depan yang tidak lihat. Tidak apa-apa. Kita menyesuaikan. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari semestinya sambutan sehubungan dengan hajatan ini. Hendaknya disampaikan langsung oleh Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah dan juga Bapak PJ Sekretensi Provinsi Papua Tengah tapi pada waktu yang sama beliau berdua mengelaikan kegiatan 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 kebuah sehingga kami diminta hadir disini untuk menyampaikan langsung yang lupus membacakan sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam rangka road road reading exhibition dan cofer Papua Tengah tepat di hari ini Rabu tanggal 20 tahun 2023 acara ini telah dikemas dikemas dalam ngopi barapet ngobrol pintar bareng bersama pemerintah dan pengusaha yang kami hormati para bupati se-provinsi Papua Tengah yang kami hormati Bapak Bupati Mimika sebagai tua rumah dalam hal ini diwakil oleh Ibu buas dan tiga yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sumber daya lam Provinsi Papua Tengah yang kami hormati pula para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah yang kami hormati Kepala BPJS Ketenaga Kerja Kesehatan yang kami hormati pimpinan perusahaan pertambangan PT Fripo Indonesia atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kepala Tengah Bimikah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Komisi C yang kami boleh sebut namanya Bapak Erwin semua yang kami hormati Bapak pimpinan PT Nabi Dibaru Perusahaan Perkebunan Sarit yang kami hormati para pengusaha subkontraktor PT Fripo Indonesia dan perusahaan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang kami hormati pula Panitia Penyelenggara Undangan hadirin yang kami banggakan Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan pujuran syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas lipahan rahmat dan karuniannya sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka group reading persiapan exhibition and job fair 2003 yang dirangkai melalui ngopi paraben ngobrol pintar bareng pemerintah dan pengusaha sebelum saya mengulangkan sambutan saya sapa kalian dengan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swasastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Perundangan dan hadirin yang saya hormati Provinsi Pekuatengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 di mana telah memiliki 8 kabupaten di Provinsi Kabupaten ini Kabupaten Mimika Kabupaten Daya Daya Naibirai Intan Jaya Puncak-Puncak Jaya Dengan 130 listrik 36 kelurahan dan 1.215 kampung dan jumlah penduduk 1.346 682 jiwa dengan luas wilayah seluruhnya 60.488 km bersih di mana letak geografisnya sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wawropen Provinsi Papua Kabupaten juga Provinsi Papua Pekunungan sebelah barat berdasarkan dengan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana Kabupaten Wondama Provinsi Papua Barat dan sebuah selat berbatasan dengan Laut Arafur beberapa permasalahan yang diharapi di Provinsi Papua Tengah adalah permasalahan stunting permasalahan kemiskinan ekstrim permasalahan inflasi daerah dan permasalahan penanganan penangguran berdasarkan permasalahan yang barusan kami sampaikan kami akan membentuk beberapa satuan tugas yang akan memetakkan berbagai permasalahan yang kita hadapi sebagai berikut yang pertama pembentukan satuan tugas penanganan stunting stunting dan disibu yang kedua pembentukan satuan tugas kemiskinan ekstrim yang ketiga pembentukan satuan tugas inflasi daerah yang keempat adalah pembentukan satuan tugas penanganan penangguran berdasarkan data BPS Provinsi Papua tahun 2022 yang kami terima jumlah tenaga kerja terbanyak berada di Provinsi Papua Tengah dan jumlah perusahaan yang beroperasi terbanyak berada juga di Provinsi Papua Tengah selain itu kami juga mendapat tantangan baru yaitu jumlah penangguran terbuka terbesar boleh sebut jumlahnya 14.886 yang terdiri dari Kabupaten Amre dengan jumlah penangguran sebanyak 2.750 Kabupaten Mimika dengan jumlah pengangguran sebanyak 6.338 Kabupaten Paniyai dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.760 Kabupaten Punjajaya dengan jumlah pengangguran sebanyak 89 Kabupaten Puncak dengan jumlah pengangguran sebanyak 155 Kabupaten Deyai dengan jumlah pengangguran sebanyak 585 Permasalahan dan hadirin yang saya hormati kesenjangan informasi ketenaga kerjaan disebabkan karena adanya hambatan dalam penyampaian informasi dari pengguna tenaga kerja ke pencari kerja atau sebaliknya pengguna tenaga kerja kesulitan menemukan menemukan informasi mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mungkin life is the life apa life is life amatan tersebut dapat terjadi karena kurangnya media penyampaian informasi kepada masyarakat terutama bagi pencari kerja yang berada di pelosok daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas informasi seperti media cetak elektronik dan internet selain itu terkadang informasi yang ada kurang up to date sehingga informasi yang ada menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat dan pencari kerja jumlah keurusan yang belum terdata secara baik merupakan salah satu faktor kurangnya data pendukung tingkat penangguran penangguran tertinggi berada pada tingkat perusahaan seltea atau sederajat disusul diploma dan serata satu bahkan lebih yang tidak ternata secara baik selain data ketenaga kerjaan yang diolah dari BPS Dinas Tenaga Kerja Transfigurasi Energi dan Sumber Daya Mineral perlu membuat basis data database yang ditilak lanjuti dengan melakukan kajian-kajian dan penelitian untuk memperoleh informasi perencanaan yang memuat perserian tenaga kerja kebutuhan tenaga kerja dan arah kebijakan strategis ketenaga kerjaan yang dirinci menurut berbagai karakteristik daerah para undangan dan hadirin yang saya banggakan berdasarkan urayan permasalahan tersebut maka pemerintah provinsi Pemotengah perlu mengambil langkah-langkah haurid untuk mengecahkan permasalahan tingkat pengangguran terubah melalui melakukan antar kerja antar raya akad yang dilakukan perusahaan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten provinsi dan pusat apabila antar kerja lokal kalau dilakukan dan tidak juga menemukan pencari kerja yang melamar maka akan dilakukan dengan antar kerja antar daerah yang disitar akan penyelenggaran kegiatan pameran dan bursa kerja ekshibisi and job fair direncanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2003 di Timika pemerintah memfasilitasi pertemuan antara kedua melafiak baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja dimana kedua telafiak dapat bertemu secara langsung sehingga mempercepat proses perekrutan dan penempatan pengguna tenaga kerja dapat menyediakan dan menginformasikan lowongan pekerjaan serta menakukan seleksi awal untuk mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sedangkan pencari kerja dapat mengetahui informasi lowongan kerja yang up to date dan memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya PT Nabi Rebaru sudah mengajukan antar kerja antar daerah akad untuk mendukung kerja Bapak Minta Provinsi Pempat Tengah meminta kepada setiap perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Papua Tengah baik dari skala besar menengah dan kecil diwajibkan menggunakan tenaga akal atau orang asli Sarjana Sosial Maju Sama Raju Sartana Juga berikan aplaus sekali lagi kami memaksudkan Ibu Sistem Tiga dan Bapak Agadis Naka Pans dan SDM Provinsi Papua Tengah untuk dapat mendapatkan kami cuma mengundang laporan Bapak kalau terlalu banyak di atas boleh dibawa kita bersama-sama untuk ketua apa nanti bisa bersama-sama Ketua Panitia juga datang Ketua Panitia harus perangi ya kami mengundang Bapak perwakilan JPRD menunjukkan untuk berdiri bersama-sama Bapak kami undang saya asisten pemerintahan dan keksesatan rakyat mewakili Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang mempuasa maka atas sejil Bapak dan Ibu acara ngopi baraben ngobrol pintar bareng bersama pemerintah dan pengusaha di hari ini depan hari Rabu tanggal 20 September 2023 saya menyatakan dibuka secara resmi satu terima kasih di salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um santai-santai-santai um sadu-sadu-sadu salam kebatikan salam sehat salam sehat Bapak kalau boleh berkenan, boleh tetap di tempat Bapak boleh tetap di tempat karena setelah ini kita akan langsung dilihat penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang memperoleh prestasi dalam bidang masing-masing yang pertama perusahaan yang mendapatkan penghargaan untuk Zero Accident kami undang PT Jasa Prima Papua penghargaan ini akan langsung diserahkan oleh Bapak Aksiden 1 Bidang Pemerintahan Kesra Provinsi Papua Tuhan kami mengundang manajemen PT Jasa Prima Papua yang kedua perusahaan yang meraih penghargaan dalam bidang pencegahan COVID-19 ada dua yang pertama PT Jasti Pravita yang kedua PT Sukovino Timika yang ketiga perusahaan yang meraih prestasi dalam bidang SMK 3 yang pertama PT PLN Timika dan yang kedua PT Sukovino Timika kami mohon untuk hadir ke depan yang pertama untuk Zero Accident PT Jasa Prima Papua boleh berdiri atau melangkah setelah langkah ke depan dan diserahkan oleh Bapak asisten 1 Provinsi Bapak-Ibu kita beri tempat tangan penghargaan ini dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Selanjutnya penghargaan berikut yaitu pencegahan COVID-19 diserahkan kepada PT Jasti Pravita Selain Perejasti Pravita ada juga PT Sukovindo Timika yang berikut penghargaan untuk SMK 3 PT PLN Timika yang kedua diraih oleh PT Sukovindo Timika para perai penghargaan tetap di tempat dan kita akan foto bersama asisten 1 Provinsi di Papua Tengah Bapak Kadis Nagar dan Ibu asisten 3 Pemda Tengah penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia betul sekali ini dan juga ini menjadi dorongan bagi semua anak dari pada saat ini jangan hanya lima kalau mau Papua Tengah mendapatkan penghargaan dari provinsi kalau boleh 100 yang dapat bagaimana berikan 2 tangan buat kita semuanya kalau sekarang 5 mungkin 50 100 100 ya kita senyum lebar posen berikutnya mungkin tangan kita cumul ke depan yes oh yang punya 2 ini menang banyak Sukovindo jadi tidak bisa semoga berikutnya dapat 3 yang lainnya jangan mau kalah kalau boleh dapat dapat 2 3 lebih bagus lagi ya semangat sekali semuanya PT Jastoprima Papua kemudian PT Jastipravita PT Sukovindo Timinga dan PT PLN Timinga terima kasih dan kembali ke tempat duduk ini masih belum suka mau bicara mungkin bertanya-tanya apalagi tadi Bapak asisten 1 sampai dengan 14 miliar apakah itu berarti kalau 14.800 ini dipekerjakan akan masuk ke Papua Tengah 14 miliar mungkin seperti itu ya Bapak ya Bapak maksud begitu itu paling kurang kalau semua terapai bisa ya bisa sekali Bapak baik ini saya lihat wajah-wajah penuh tanda tanya Bapak untuk 3 penanya pertama lagi kalau tadi kan dari sisi depan saya lihat di sini ada begitu banyak pertanyaan silahkan dari Pancar Utama yang diharapkan adalah oh berdiri yang diharapkan adalah bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan atau mengurangi angka pengangguran dan persoalan yang kami hadapi sebagai di perusahaan kami bukan pengusaha kami pekerja di perusahaan khususnya di HRD itu adalah bagaimana tuntutan kualitas pekerjaan dengan SDM yang ada persoalannya adalah bahwa adanya suatu kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan tuntutan pekerjaan banyak dari kita bukan perusahaan yang berdiri sendiri untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan tidak kita perusahaan-perusahaan yang berada di bawah atau kita mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari perusahaan yang besar lama ini PT. Tripod Indonesia tentunya tuntutan kualitas pekerjaan ini harus diiringi atau diimbangi oleh kualitas pekerja persoalan di Kabupaten Mimika adalah bahwa yang kami temukan adalah kualitas individu kualitas sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan bagi kami kami melihat bahwa ini bukan hanya apa namanya dari dinas dagat kerja ini pemerintah secara keseluruhan artinya dari dinas pendidikan juga karena bagaimanapun juga satu-satunya alat untuk meningkatkan kualitas kerja atau kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan baik itu pendidikan yang formal non-formal itu bisa harusnya dilakukan contohnya misalnya untuk mempercepat itu saran kami kalau bisa sih bangun untuk mempercepat bangun balai latihan kerja balai latihan kerja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada saya mungkin akan meninggalkan tempat ini sebentar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan disampaikan nanti akan kita simpan nanti sebentar Bapak akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian memasukkan beberapa beberapa masukan yang menjadi rekomendasi yang mungkin saya pikir ke depan harus dicatat dan juga itu menjadi menjadi referensi kita bersama mungkin terkait dengan yang pertama mungkin terkait dengan berdasus itu saya sedikit sampaikan kita bicara berantas pengen pengen keperluan atau bagaimana supaya jangan ada lagi angka kemiskinan itu kan kita bicara kesejahteraan sorry saya mesti bicara ini karena ini saya pikir di momen yang mesti saya sampaikan jadi yang pertama itu terkait dengan berdasus kalau bisa Ibu Gubernur keluarkan satu peraturan Gubernur terkait dengan keberpihakan keberpihakan pengangguran orang asli Papua dulu itu dulu yang kedua perusahaan-perusahaan dari luar Papua perusahaan-perusahaan dari luar Papua itu jangan main tabrak karena begini kalau kita bicara unit-unit kerja ini luas teman-teman yang punya PT punya CV di sini ini banyak bahkan sub-sub ini misalnya kita tidak bisa dapat nah mesti ada perna yang mengingat kita dulu karena konteksnya jelas presiden misalnya sudah keluarkan PPRS 17 bahkan ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk kita orang Papua salah satunya kado terindah dia kasih kita provinsi 5 lagi lalu kita bilang ada penyemburan tidak pemerintah menciptakan lapangan kerja itu itu yang pertama bagaimana membuat tanah Papua ini jadi kota industri supaya perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah dan yang besar di Papua itu bisa hidup tidak harus dari Jawa saya datang bagaimana mau serap tenaga kerja di Papua kalau perusahaan dari Jawa datang ini yang menjadi catatan penting untuk ibu gubernur bila perlu dibuat dalam bentuk satu perda kita bicara dengan dasar hukum dulu dasar hukumnya apa itu dulu kita bicara supaya bagaimana berantas angka penyemburan tadi tapi kalau tidak ada dasar hukum kita mau pakai dasar apa bicara ini yang menjadi catatan penting untuk kita orang Jakarta bisa bicara loh siapa yang harang saya masuk ke Papua saya punya hak saya warga negara Indonesia lalu tujuan kita apa mau perantas penyemburan disini kan sama persoalannya yang sama dihadapi oleh flipor kok flipor juga terbatas kasihan sama tadi seperti Bangang Sari bilang sama juga terbatas akhirnya kan tidak bisa kita serap semua ini nah saya pikir itu itu yang tetap penting mesti bilang ibu gubernur bikin perta dulu karena orang dari luar berbondong-bondong masuk ke Timika kalau pernah saya pikir sampai kapanpun masalah ini tidak akan selesai baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua salam untuk menyanyi segala macam tidak dapat kasihan saya sampai saat ini saya menangis saya tidak kemana-mana rumah saya ada di Timika saya sudah lepas dan saya duduk di Timika saya berdoa saja semoga yang perusahaan-perusahaan ini maju bisa bangun orang Papua kita baru bicara ini pantai ini dari 50 sampai di Pumako belum yang ada di atas-atasan katanya provinsi Papua Tengah luar biasa tapi saya tidak fokus di situ saya pikir disini adalah bagaimana tujuan yang tadi Bapak Vincent saya sudah kerja di Freeport dan cukup luar biasa di underground grassberg sampai turun sampai di borsai di kapal semua saya belum melihat kapasitas pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan kecil yang saya pernah kukuh itu tentang penerimaan tenaga kerja sekarang dari pemerintah tolong lihat presentasi yang ada dalam perusahaan-perusahaan kecil yang ada terutama PT Freeport sampai ke perusahaan-perusahaan kecil yang ada sehingga kita tidak mulai lihat dari itu akar masalah belum ada peta harapan saya satu sistem yang otomatis punya monitor seluruh tenaga kerja yang ada di Papua saya tahu kapal turun kesawat turun semua masuk ini sangat sangat luar biasa saya lihat di bandara itu banyak turun tidak tahu sertifikat apa kompor gas kabilan saya mekanik untuk tadi dari pemerintah saya bicara Pak training itu apa sih Freeport punya nemangkawi yayasan nemangkawi yang sungguh luar biasa kita selalu bilang BLK sekarang kita mau terima tenaga kerja pakai SOP sehat jasmani terpunyai jasa tapi bisa membaca itu paling penting kedua sekolah SD SMP SMA S1 S1 juga tak buang di bawah di timiga mari kita bekerja sana tentunya ini sangat penting saya lihat S1 dari Jawa itu FGP Fresh Railroad Development saya lihat banyak terima tapi naik ke atas itu bikin apa saya bicara ini terus terang nona manis nona manis semua masuk di gorong-gorong saya lihat kakak formal kakak ada yang nemangkawi sekarang jadi superintendent nemangkawi saja jadi superintendent cuma SMP itu ada ada juga yang non-forum edukasi jadi vice president jadi jangan kita di Jawa sekarang penerimaan penerimaan kerja saya baru dari Jakarta ya saya cek di dalam yang penting SD SMP mau kerja ikut SOP mau training training itu sudah ada bagian-bagian maka itu kenapa penerimaan training ada menerima mereka dapat sertifikat langsung kerja mau bilang dokter kah mekanik kah mari kita sama-sama saya tidak tahu apa yang menjadi kendala daripada setiap perusahaan-perusaha jadi jalan kita mulai bisik-bisik dan kita mulai bawa ini kayak pentinggi daripada perusahaan-perusahaan mari apa ya mungkin saya terlalu keras saya ini orang dari mulai kerja sampai sampai sekarang saya istirahat bukan karena meragungan hal-hal yang merugikan perusahaan saya malah membuat dorongan supaya perusahaan free board ini double kalau perlu orang Papua itu lihat contoh di Rabau orang perusahaan semua keriting kita buat disini juga tapi bukan semua keriting ada dia punya rambut lurus saya prihatin karena orang bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia itu tidak ada saya bilang Pancasilan kita baru lewat 5 Oktober lalu tidak ada tapi mudah-mudahan ini bukan saya marah marilah sebagai anak bangsa Republik Indonesia mari kita bawa sehingga gubernur yang kerja ini perempuan dia punya hati mama saya sudah ketemu hati mama untuk melihat anak-anak Papua bisa kerja baik kalau tidak kerja bunyi di atas bikin laporan begini begini pada kesetaraan itu penting mari kita bangun Papua sehingga tidak ada bunyi-bunyi di atas laporan itu selalu WA bilang oh begini orang Papua bunuh orang tidak ada orang Papua orang Papua mengasihi sesama manusia kinjil masuk pertama di tanah Papua tidak di tempat lain jadi saya kasih tahu mari kontraktor-kontraktor dia malu-malu selalu saya ada email-email ya maaf saya ada di luar tapi saya monitor saya email-email penerima dengan kerja itu macam susah bagaimana Pak Mitra PT Mitra ini mari sama-sama kita sama-sama dorong orang Papua masuk kerja yang Pak Malas ya keskeluar yang tidak kerja baik keskeluar bicarakan dengan baik begitu ya terima kasih Tuhan memberkati mantap sekali ini tiga pertanyaan pertama ini berupanya sesi curcol sesi curcol ya betul-betul memang kita ini agak garmanti saya curcol serang sekali karena akhirnya bisa bertemu dengan penjawab atau ini bisa dengar langsung ke lu kesa ini sudah curcol tiga orang curcol tadi bicara begitu tapi ini hati lembut sekali terima kasih Bapak sudah tiga kita boleh berikan tanggapan untuk tiga yang pertama maaf saya agak terlambat karena saya harus antar pejabat Provinsi Papua KMA21 jadi saya agak terlambat sedikit kebetulan Bapak asisten satu tadi sudah berkacara beliau bergeri KMA21 ada kegiatan di sana pertemuan gubernur jadi saya menggantikan beliau duduk di sini saya mohon maaf nama saya Elisabeth Cenawatin asal Amumeh dan saya sebagai PJ asisten tiga bidang administrasi di Provinsi Papua terima kasih amulai amulai Bapak ini dong sebenarnya tadi boleh saya bagi pantun satu kali buat pantun dulu kayaknya kan tegang sekali tadi itu bicara sampai biasa saja ini kan Bapak ini mau jawab nanti sebentar aku akan tanya tapi dengan yang manis manis pasti saya coba panas penyengat di kota timikan ikan dikali memakan sampah semakin semangat para pencari nafkah semoga rezeki semakin berlintah bukan hanya buat kita tapi juga buat 14.886 yang sementara menanti yang berikutnya Bapak silakan ya baik terima kasih terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan usul saran untuk kami pada prinsipnya kami disini cuma ada masalah 14.000 tadi apa yang Bapak masukkan sama dengan apa yang kami datang kita mau menyelesaikan masalah yang 411.000 tapi kalau SDM nya kurang kita pemerintah harus didik makanya mungkin belka kita siapkan itu langkah-langkah makanya kita duduk disini malunya supaya ini ada masalah masalah kita selesaikan bagaimana mungkin tadi ada minta untuk harus adanya perda ya memang betul harus ada perda ataupun pergu sebagai landasan hukum yang kita pijat jadi kita ya berterima kasih karena masih ada saran-saran karena nanti akhir daripada semua ini kita akan buat pernyataan bersama usul kami maunya begini mungkin minta supaya kita bisa nanti buka seperti job fair masing-masing perusahaan membuka dengan syarat-syarat dan kriteria yang dibutuhkan dan kurpun silahkan dibuka yang penting dia harus melalui itu sehingga apabila dia tidak melalui itu kita pemerintah akan melalui apa yang tadi antar kerja antar daerah akad itu akan kami melalui itu jadi tidak harus tetap menyesuaikan dengan mekanisme aturan yang ada jadi kita tidak bisa macam kita memprotek dari satu sisi tapi kita harus bisa ya hatilah namanya kalau orang berinvestasi dia punya hatinya dimana sih rumah saya disini otomatis saya harus memberikan yang terbaik mungkin yang tadi dari pengansari saya pikir itu cuma masukannya apa sarankan sebagai kita disini harus apa dia dia masalah SDM juga penting begitu pun dari Pak Vincent ya Pak Vincent ya Pak Vincent juga tadi maksudnya bagus sudah kita nanti masukkan dalam satu apa satu ini hasil nanti kita bikin supaya memang itu yang kita sepakati jadi tujuannya untuk menipakati bersama langkah-langkah apa yang harus kita ambil seperti itu jadi mungkin ada disini kalau pola-pola yang biasa ekstrim sedikit biasa saja tidak usah terlalu itu biasa penyampaiannya itu biasa ya kita seperti itu sudah kalau tidak keras kita bukan orang Indonesia jadi harus ada yang keras ada yang lembut ada yang lemah ya jadi seperti itu saya pikir dari itu mungkin ada tambahan dari Ibu Asisten eh izin Ibu As Pak Kadis Provinsi baik Bapak Ibu mungkin sekedar informasi bahwa Dinas Tenaga Kerja sudah satu tahun ini menggodok tentang perda perlindungan tenaga kerja lokal dan baru kemarin kami harmonisasi dengan Kemen Humkam dan DPRD dan hari ini semoga perda itu bisa disahkan untuk kemudian nanti tahun depan kita sudah bisa jalankan sudah bisa sosialisasikan itu perda perlindungan tenaga kerja lokal dimana isinya secara garis besar adalah bahwa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika kami harapkan merekrut tenaga kerja lokal dulu antar kerja antar daerah itu nanti kita AKL dulu angkatan kerja lokal dulu dan disitu kita 70-30 70-30 untuk angkatan kerja lokal dan kalau perda ini semoga hari ini kami mendengar informasi sudah akan ditetapkan dan dalam bulan berjalan sosialisasi maka tahun depan itu sudah akan penerapan untuk kami informasikan kepada semua perusahaan mungkin itu informasi tambahan Pak bahwa kami di Kabupaten kami sudah menyusun perda perlindungan tenaga kerja lokal yang menjawab tadi mungkin Bapak-Bapak sampaikan termasuk mungkin Pak Vincent izin tadi yang menyampaikan hal tersebut ini salah satu jawaban selain daripada kita akan melakukan job fair yang dimana nanti akan ada kesepakatan antara pemerintah provinsi pemerintah daerah dan perusahaan bagaimana komitmen kita bersama dalam menjauh 14.000 sekian orang tadi demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih mari kita berikan aplaus tadi langkah yang cantik dari bisnagat kawupaten mimika tentu saja yang langsung dan aktif ya membuat perda dan pada saat ini saya mau coba usulkan berikut untuk tiga lagi kalau boleh berikan solusi ya mungkin jangan kita coba dulu kita berikan saran-saran ya untuk kita boleh lakukan contoh ya contoh misalnya menjalankan jauh fair ini kira-kira apa Tuan Bunga saya bisa lakukan bantuan itu punya adik-adik karena hayatnya itu kesannya kayak oh raja begitu anak-anak mau datang susu takut apalagi anak-anak mau datang susu takut lihat muka-muka orang itu takut sekali susu takut sekali begitu apa yang bisa dilakukan supaya adik-adik kita tidak takut dan berani datang dengan kemampuan yang ada menyambut jauh fair ini mungkin yang bisa kita lakukan ya silahkan adik berdiri tepat selamat sore untuk kita semua ke BW Indonesia terima kasih perkenalkan nama saya Orna Susana saya juga sering dari satu kontraktor asli Papua Runtimika mungkin disini sekedar saran mungkin nanti bisa dikoreksi bersama untuk kami sendiri saya sendiri juga bekerja pada HRD satu perusahaan kontraktor Runtimika yang tadi disampaikan dari beberapa bapak-bapak yang sudah lebih dulu itu memang sangat nyata dan itu yang kami hadapi untuk bagaimana kita melihat untuk Rp14.000 tadi yang dimaksud bahwa masih pengangguran apa itu yang terdata belum yang belum terdata nah disini selain kontraktor kami kami juga terlibat sebelumnya untuk bagaimana membentuk lembaga training center training center disini kami yang kami lakukan adalah bagaimana tadinya kita orang Papua dengan minim pendidikan yang standar yaitu mungkin tingkat level SMP SMA SMP SD SMP SMA maupun yang gak pay kuliah dan tidak tapi disini kami punya tanggung jawab ekonomi dan kami ditutup untuk harus bekerja karena kenapa karena faktor keluarga tanggung jawab dan sebagainya tapi kami gak punya skill gak punya kemampuan yang tadi dimaksud oleh SDM yang minim tapi apa kebutuhan itu ada hanya untuk orang-orang memiliki skill nah pada training center kami disini saat ini kami masih terus dalam proses dimana mungkin bisa jadi konten juga dari provinsi bahwa kami lagi membangun untuk mempunyai training center untuk khusus orang Papua walaupun tidak tertutup untuk umum jadi saat ini kami sudah masuk pada agreditasi agreditasi dan lagi proses untuk sertifikasi BNSP kenapa karena rata-rata kita orang asli Papua berkendalanya kami punya tenaga kami punya kemampuan kami ikut proyek bangunan ikut bekerja kelas dan sebagainya tapi kami gak bisa dibuktikan dengan sertifikasi nah adanya di training center yang kami coba untuk menjadi solusi semoga bisa dibantu bersama bahwa ini untuk bagaimana mengembangkan kita orang Papua untuk kita bisa kerja tapi kita juga dapat sertifikasi yang orang luar punya atau orang yang bukan lokal karena rata-rata perusahaan punya punya peluang kerja tapi bagi yang bersertifikasi kita juga mau kesana tapi kita gak punya sertifikasi karena mereka salah satu dari seleksi atau salah satu daripada interview user adalah dokumennya kalian lengkap gak kualifikasi lengkap gak seperti itu nah kualifikasi ini bagaimana kita orang Papua bisa dapatkan itu sementara kami hanya mampu sebagai pendidikan standar tadi lewat training center yang kami buka kami mau coba gapai untuk bisa saudara-saudara kita bisa dengan lulus SMP SD ataupun mungkin tidak lulus SMA tapi pengembangan skillnya dia dapatkan lewat lembaga training center dengan mengatih skillnya dia dapat sertifikasi yang tadi bisa didapat oleh orang luar yaitu BNSP sertifikasi profesi LSP dan dia pakai masuk kerja saya pikir mungkin 14 ribu tadi bisa terjawab atau terbantu kenapa? karena kita SMP SD SMA tapi kita punya lisensi yang sama dengan orang yang berpendidikan dengan lisensi resmi di luar sana jadi salah satu di Papua khususnya di Timika Provinsi Papua Tengah untuk Timika kami dalam proses saat ini mungkin bisa apa menjadi perhatian bersama juga bahwa kami terus berupaya jadi mungkin seluruh kontraktor atau perusahaan yang di Timika tidak melihat begitu saja tapi kita juga ikut membantu pemerintah untuk pengembangan apa saja yang bisa kita lakukan supaya menjadi solusi kita bersama terima kasih selamat menangka positif terima kasih Adik Susana dan juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian khusus buat mentor yang saya katakan mentor karena video-video di depan akan menjawab beberapa dari pertanyaan saya tapi sepuluh saya jawab saya ucapkan terima kasih kepada tadi saya mencatat namanya Pak Vincent Sius ya Pak hormat lalu yang beliau yang samping itu sudah sangat kenal saya terus Pak Inauri hormat jadi termasuk dengan dari PSU tadi saya ingin sedikit tambahkan jalan keluar sebenarnya Pak yang pertama adalah harusnya jika kita tadi sudah membahas terkait dengan Bapak Vincent Sius tadi katakan terkait dengan pengusaha dari luar maksudnya itu saya memahami bahwa saat ini ada perusahaan yang menggunakan izin cabang disini harusnya berarti harus mengundang orang dari PTSP Bapak izin terus yang kedua dari Pak Inauri kami juga sudah sering juga ke apa namanya sedikit berbincang itu terkait tadi Bapak menyampaikan terkait dengan tenaga masyarakat bakal asli Papua termasuk dengan dari PSU juga saya izin menyampaikan artinya Bapak Ibu sekalian rumah saya juga apa namanya selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dan mentor saya Ibu Seri Rami Ibu Seri Rami izin Bapak saya mungkin pendatang yang lebih Papua mungkin dari teman-teman Papua kenapa saya katakan seperti itu saya mohon maaf saya ambil dari pribadi saya ramainya masjid itu tergantung daripada masyarakat di sekitar majunya Papua artinya jika orang-orang asli Papua membangun ekonominya sendiri dan lebih banyak itu berkata saya saya segera mengingatkan bahwa di 2021 lalu ada undangan yang kita sama-sama ada beberapa mungkin dari sini masih ingat waktu itu kita bertemu di rumah Dinas Bapak Wakil Bupati itu Bapak Wakil Bupati juga memberikan pengharian PKCSA menyampaikan terkait dengan 70-30 70% masyarakat asli Papua 30%nya adalah pendatang saya disini mungkin saya tidak mau bicara karena kami selalu speak by data Bapak tadi mungkin juga bisa ditampilkan oleh Bapaknya tadi terkait dengan saya bahas mengenai Bimika saja dulu karena terlalu jauh karena kami mohon maaf saya diserikan di grup sekarang dengan PT. Serikani minta karya saja jadi kalau tadi Ibu menyampaikan terkait BLK dan sebagai LPK nanti saya juga akan sampaikan terkait sama itu jadi saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang bukan hanya terkait bicara saja tapi terkait dengan gambaran yang benar real saat ini jadi Bapak Ibu sekalian kami sendiri setelah di grup saya tadi menyampaikan ada pembenaran juga tadi maksudnya saya ingin membenarkan juga penyampaian dari PSU terkait dengan jumlah penangkat kerja masyarakat lokal asli Papua saya jujur saja baiknya juga disini mungkin dari tim Ibu Santi mohon maaf Ibu mungkin ada dari bidang pelatihan dan pemagangan mungkin nah itu dan dari PENTA yang biasa mengurus kartu kuning saya jujur saja mungkin dari Bapak Ibu disini sekalian yang pernah meminta tenaga kerja lokal asli Papua di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika terutama dari data pembuatan kartu kuning mungkin bisa ada yang angkat tangan mungkin kalau ada yang mendapatkan dari data tersebut ada nomor HP atau email Bapak Ibu izin bagaimana kami bisa menghubungi orang yang membutuhkan tenaga kerja jika kami tidak memiliki penangkat person mohon maaf itu terus dari data yang kami peroleh saya saya kayaknya sudah dilarang komen mungkin dari data yang kami miliki Sri Kandigru itu memiliki data sebanyak 2.568 dan kami siap diperiksa karena memang setiap hari Senin kami meeting secara internal bagaimana kami bisa mengajukan apalagi sekarang kalau teman-teman kontraktor memahami kita sekarang ada PSA ya Pak jadi di PSA itu mendahulkan dengan rekan-rekan yang asli Papuan itu untuk masuk dalam PT Freeport Indonesia jadi tidak mudah sekarang termasuk dengan skill dan sebagainya jadi kami mendapatkan 2.500 ini Bapak ini karena kami keliling kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari pemuda Amume pemuda Kamoro bahkan saat ini pun yang saya tidak bisa katakan miris karena saya tidak tahu masing-masing kerusan punya apa namanya SOP dan punya cara main sendiri sudah benar yang tadi Bapak Jokfer hanya saja nanti pada saat Jokfer perlu dilakukan pengawasan yang betul-betul apakah benar perusahaan itu membutuhkan tenaga sekian jangan sampai pelamar datang mensat seperti tadi yang disampaikan mohon maaf Bapak saya adalah human capital and business partner jadi sangat-sangat mengutamakan senyum jadi kalau teman-teman Papuan datang kita betul-betul senyum seperti itu jadi kalau ibaratnya kita harus cross semua ini tidak mungkin kami pendatang juga takut sama Bapak Bapak jadi saya sampaikan saja Bapak yayasan yayasan besar di BINIKA Bapak kami punya 528 data lokal Papua yang saat ini sudah siap dipekerjakan untuk nah ini mungkin saya langsung sampaikan saja ke Bapak-Bapak sekalian untuk job title operator alat berat rigger welder dan elektrikal gitu jadi kami punya 528 tenaga lokal Papua gitu kami sampaikan kalau Bapak-Bapak butuh silakan Bapak-Bapak bisa nanti berkoordinasi dengan saya mungkin nanti saya akan berikan kontrak dari LPK karena kenapa total jumlah itu kami dapatkan dari pelatihan secara gratis oleh yayasan tersebut saya tidak akan sampaikan nama yayasan tersebut mungkin terkait jangan sampai nanti saya salah dalam penyampaiannya jadi kami bekerja sama atau lembaga pelatihan kami di Milang Indotrading bekerja sama dengan yayasan tersebut dan menghasilkan 500 sekian itu gratis Pak diberikan oleh yayasan tersebut yang pelatihannya dimulai dari bulan Januari hingga bulan ini dan saat ini sedang berjalan gitu dan kami siap diperiksa oleh pihak dinas tenaga kerja karena memang kami apa namanya terkait dengan pelaporan pelatihan kami selalu laporkan kepada yang tadi saya sampaikan adalah bidang pelatihan dan pemagangan seperti itu nah nanti atau Bapak nanti butuh apa namanya penyampaian terkait dengan itu nah nanti akan kami sampaikan akan kami berikan karena memang ada surat khusus memang itu dari yang keluar dari manajemen PT Freepoint Indonesia terima kasih Assalamualaikum berharap 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 terima kasih banyak luar biasa kesempatan ini pertama kali saya dapat luar biasa di Kabupaten Indonesia ini tidak pernah kami bertemu antara pengusaha dengan pemerintah sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tentang rasa keadilan yang sangat mirip yang selama ini ada jadi eskalasi anggap pengangguran anggap pengangguran dan juga kemiskinan yang tadi disampaikan yang tadi dipaparkan oleh asisten satu provinsi Papua Tengah itu sangat miris dan luar biasa jadi hari ini itu adalah akumulasi dari semua kurang kurang susah susah mentok mentok undang-undang ekonomi khusus itu hanya solokan tidak punya daging darat sampah tidak pernah diterjemahkan turun sampai di daerah wajib buat peraturan daerah untuk melindungi masalah kata silik Papua berikan perlindungan berikan keberkelihatan artinya orang silik Papua bukan anti non-Papua kita sama-sama manusia ciptakan hasil karya terbaik Tuhan kita yang pencet saling mengharilai saling menghormati menjaga keseimbangan hidup berdampingan mengangkat harga diri kami dengan demikian pertanyaan saya hanya sederhana seberapa serius dan seberapa besar hati pemerintah yang masih baru masih baik dilahirkan keputengan ini saya mau anak-anak Papua dilibatkan dalam pembangunan mulai dari Norgero start from the hill sama-sama membangun masyarakat Papua menjaga keseimbangan sehingga pengangguran tadi itu ke depan dikurangi meminimalisir resiko-resiko yang luar biasa yang akan terjadi kalau penganggurannya seperti itu dan saya bicara sekarang khusus untuk PT. Vibor Indonesia Tomoy O Papua SLD HCLO dan lain-lain sebagainya kalian ada juga Pak hari ini bubar semua kamu sekarang pemerintah saya berharap masuk cek semua perusahaan-perusahaan PT. 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 yang namanya itu orang Papua punya itu semua di dalamnya tidak ada orang Papua kosong kamu kosong semua itu keberpihakannya itu jelas komitmen disiplin 60% 40% orang OAP 60% non OAP maka komitmen dan serius kamu tangani OAP tidak bisa modern bagaimanapun ada waktu ada uang semuanya ada kasih latih kasih trading dan diperkerjakan supaya mengurangi pengangguran tidak boleh ada masalah saya lihat dana 1% yang diberikan notabene-nya kepada pemilik hak wilayah waktu itu dengan alasan uang itu hambur-hambur sampai masyarakat banyak mati ditarik kembali oleh free port tapi kamu manfaat untuk siapa sekarang saya tanya uang itu tidak jelas Pak kesempatan kamu ambil semua penerapan tenaga kerja itu tidak jelas penerapan penerapan kontraper-kontraper lokal dan pemberdayaan duntawarinnya tidak jelas saya mau supaya ke depan ini benar-benar menjaga kesimbangan itu yang penting supaya kita hidup berdamai tidak ada lagi terkesan kita orang amung mereka moro terutama dan juga tuju suku yang lain dianggap pemberontak dianggap membeji sesama tidak boleh kita ini anak bangsa yang sebenarnya itu hanya menjaga kesimbangan jadi tuan rumah yang baik menjaga sikap kita yang baik untuk menjadi tuan rumah yang menerima teman-teman nusantara semua di atas tanah ini itu yang menurut saya itu penting jadi luar biasa pada kesempatan ini Bapak Ibu dari provinsi punya inisiasi punya hati yang besar asisten satu asisten tiga dan juga Bapak Pak Dinas SDN dan tenaga kerja yang luangkan kesempatan datang ke tempat ini saya berharap terus kita akan kontrol ini supaya ada keberpihakan mungkin itu pesan dari saya dan segera juga bangun BLK itu sangat penting terima kasih Bapak dari Serikandi tadi LPK-nya menghasilkan sekian ratus yang siap diserap siapa yang boleh memberikan angkanya silahkan adik kesusahan yang pertama 508 apakah benar dia mendapatkan satu hadiah dari panitia dan tentu saja adik dari SDK-nya silahkan menghasilkan di satu boleh langsung link minta nomor di Bapak supaya bisa link dengan tinggal kesipun siap satu hadiah dari panitia dan satu hadiah dari SDK yes bagus sekali waduh Bapak langsung link kami link si media teman-teman tidak bagus ini mungkin satu lagi yang berikut berapa jumlah angka pengangguran pengangguran terbuka di 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 ya silahkan ibu ini silahkan di apakah ini last di kejutan bukan ibu boleh berapa belum tepat ya silahkan ini sayangannya kamu besti atau tidak silahkan berarti 6338 kamu mengalahkan bestimu hebat kamu bagus setelah ini kalian dua boleh makan bersama baik bapak sepertinya anak-anak seagam seperti peserta didik ini kayak berleka tapi kita sudah mereka menjawab jangan lupa susana minta ke pak baik silahkan bapak ibu orang ada sumber baik terima kasih pak kepala dinas dan ibu sekretaris bilang nanti ibu asisten tiga saja sampai kak naik tanggapi karena ibu asisten tiga baru datang baik terima kasih saya juga tidak ikuti dari awal tiba-tiba diperintah pak segda untuk saya menampingi pak kepala dinas akhirnya saya datang terbisa kesama makanya saya minta maaf kalau agak sedikit tidak tepat mungkin saya awal mula dari adik siapa adik susan adik susan perusahaan apa ya namanya perusahaannya perusahaan apa yayasan yang membuat yayasan somatua training center luar biasa artinya perusahaan ini punya inisiatif sendiri untuk membuka membuka apa lembaga training center yang saya mau tanya itu apakah yayasan ini dia punya inisiatif sendiri atau memang yayasan ini di dibantu biaya dari pemerintah saat ini kita untuk inisiatif ini karena kita juga punya membuat power dan ini salah satu kendala adalah tenaga yang bersebut sehingga kami berinisiatif membuat izin ramai tersebut dan juga disini kami tidak terdapat kami terima kasih kita kasih aplaus dulu untuk somatua training center ini ini satu inisiatif yang luar biasa yang di dalamnya pastinya perusahaan ini dia membina anak-anak Papua di dalamnya saya sempat dengar perusahaan ini membina anak-anak Papua yang di training disitu dan mereka keluar dari situ mereka dapat sertifikat dan bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Timika bahkan di luar Timika itu luar biasa satu inovasi yang dibuat perusahaan itu yayasan ini mari kita beri aplaus untuk yayasan satu ini dulu terima kasih yang berikut dari yang saya tanggapi nanti lebih teknisnya mungkin nanti Pak Kadis sama Ibu Sek jelaskan Serikandi Group Serikandi Group ini juga mari kita kasih aplaus untuk Serikandi Group luar biasa juga saya baru dengar bahwa ternyata saya baru cek Ibu Sekretaris saya bilang Ibu Sekretaris Serikandi Group itu perusahaannya dimana artinya training centernya dimana saya baru besik-besik Ibu Sekretaris bilang di SP2 SP3 padahal saya kurang lebih di Nabire baru pindah kurang lebih 8 bulan sejak Provinsi Papua Tengah ada di Nabire saya di Timika orang Timika kerja disini tapi baru pindah kesana kurang lebih 8 bulan 7 bulan saya baru dengar ternyata luar biasa perusahaan ini juga punya anisiatif sendiri punya inovasi untuk di dalamnya tadi 500 28 528 OAP 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 yang dilatih disana Papua ya seluruh OAP seluruh Papua ya luar biasa luar biasa terima kasih banyak ini juga satu inovasi yang dibuat oleh perusahaan Serikadi Group ini dalam rangka membina anak-anak Putra Papua yang ada disini dalam pengembangan skill mereka untuk ke depan bagaimana menyesuaikan dengan bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Timika bahkan di luar kita kasih aplaus lagi satu kali untuk Serikadi terima kasih banyak yang berikut saya tanggapi yang mana lagi tadi ya Bapak 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 yang tadi ya oke baik oh iya itu adik saya itu adik saya luar biasa juga beliau adik saya sampaikan itu itu fakta itu fakta yang terjadi di bukan di Kabupaten Mimika saja tapi bahkan di seluruh Papua itu sudah biasa hal itu bukan sudah biasa tapi itu fakta yang kami lihat sekarang saya mau bilang bahwa kita sekarang ini tanpa kita sadari kita ini sudah berpisah dari provinsi itu yaitu Papua kami provinsi Papua Tengah yang di dalam provinsi Papua Tengah itu ada delapan kebupaten delapan kebupaten yaitu Timika sendiri Nabire Intan Jaya Puncak Puncak Jaya Dogiay Deyay dan terakhir Paniay kami ada delapan kabupaten kami sekarang kalau mau dibilang itu kami tidak tidak begitu sulit Provinsi Papua Tengah sumber daya alam nomor satu di Papua mari kita beri aplaus daripada daerah-daerah Dogi yang baru yang lain Provinsi Papua Tengah termasuk punya SD yang cukup besar dan kaya itu Provinsi Papua Tengah jadi kemarin kita di Provinsi Papua Induk itu dari sekitar 29-39 kabupaten kota sekarang kami cuma delapan kabupaten kami belum punya kota delapan kabupaten ini kalau kita mau lihat tenaga kerja kecil gampang tepuk tangan dulu mari kita beli aplaus kita bisa lihat kita tentunya sesuai dengan aturan yang berlangkuh jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini di sekitar kerja karena kita bicara disini lingkup untuk Kabupaten Mimika Ibu Sekretaris untuk melihat itu adalah baik tentang tenaga kerja yang belum dipekerjakan atau kita bilang penganggurannya yang masih ada di Kabupaten Mimika ini saya pikir itu tidak sulit karena di Kabupaten Mimika ini perusahaan raksasa Freeport yang ada di atas di bawah PT Freeport itu anak-anak perusahaan itu paling mudah saya ini kerja di pendapatan daerah Mimika cukup lama jadi saya tahu PT Freeport seperti apa Pangansari seperti apa Subovido seperti apa semua saya tahu karena saya kerja di sepeda itu cukup lama lama sekali sampai saya naik ke Sekretaris baru saya turun pindah ke Provinsi Papua TNI jadi saya berharap kepada pemimpin-pemimpin perusahaan yang hadir pada sore hari ini mari kami melihat dengan baik mari kami melihat dengan cermat bagaimana kami datang disini kami dapat sudah cukup terlalu banyak kita tidak minta banyak khusus untuk OAP OAP khusus untuk OAP lebih khusus lagi untuk anak putra daerah yaitu Amome Kamoro tolong diperhatikan tolong diperhatikan pada mereka supaya mereka juga bisa bekerja mereka juga bisa hidup dengan bekerja dengan sendirinya ekonomi mereka akan naik itu sudah jelas sudah pasti kenapa sampai mereka bersungut-sungut terus setiap kali bicara ini bicara itu demo di sana demo di sini itu karena cuma itu saja sebenarnya mereka itu kalau sudah sejahtera ekonominya sudah bagus tidak mungkin mereka akan bicara pasti mereka diam jadi saya minta lagi kepada Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hadir pada sore hari ini dengan mohon dikerendahan hati saya saya sebagai perempuan Amome Asli yang saya tidak berenakan Amome Asli yang punya timika ini ini kesempatan yang baik saya duduk di sini bukan saya minta atas nama saya pribadi untuk saya pakai asisten 3 di Provinsi Paku Tengah tidak tapi kita lihat situasi kondisi fakta yang ada di kabupaten ini pun juga dengan OAP-OAP yang lain Bapak Ibu saya mohon seperti tadi adik saya sampaikan Liti Nusni Wilingame sampaikan itu itu fakta itu bukti dan itu fakta nah sekali lagi Ibu Sekretaris Sekretaris Terangga Kerja Kabupaten Mimika seperti yang tadi Pak sampaikan Pak dari Serikandi Group itu bahwa memang KTP itu sangat dibutuhkan sekali apa namanya identitas ya Pak sewaktu-waktu perusahaan-perusahaan ini mereka mau cari mau cari atau rekrut negara negara kerja khusus untuk OAP mereka akan kesulitan pastinya kan negara kerja kan Pak terima kasih jadi itu tolong di rekrut didatakan lebih khusus untuk AMOR supaya kalau perusahaan-perusahaan ini mereka mau rekrut karyawan khusus OAP mereka tinggal kerja saja di sana orang Papua di sana yang punya KTP yang sudah terdaftar itu di situ tinggal mereka tinggal lihat sesuai dengan apa yang dikerjakan atau sesuai dengan mereka punya bagian-bagian apa namanya ya mungkin seperti begitu ya Ibu Sekretaris dan juga yang berikutnya dari mana lain bisa saya sampaikan ya sudah tidak ada ya baik terima kasih saya mohon maaf ini bukan kita bicara saya bukan bicara karena saya orang Amome saya memihak kepada Amome atau Kamoro tidak tapi ini fakta yang terjadi di Kabupaten ini ini fakta yang terjadi Kabupaten ini perusahaan yang paling banyak ada di Kabupaten ini perusahaan besar-besar Kabupaten lain tidak ada apalagi bilang dalam Kabupaten yang ada di Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tidak ada Mimika nomor satu Mimika juara satu untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten ini jadi sekali lagi saya mohon kepada perusahaan-perusahaan pemimpin perusahaan yang ada Kabupaten Mimika supaya lihat baik anak-anak OAP lebih khusus untuk Amome Kamoro mungkin itu saja secara geris besar yang saya sampaikan mungkin secara teknis saya akan kembalikan kepada Kepala Dinas SDM tenaga kerja dan Ibu Sekretaris yang bisa disampaikan silahkan disampaikan mungkin seperti itu terima kasih banyak saya kembalikan selamat sore terima kasih banyak wow saya lihat semuanya sudah sangat-sangat mengerti apa yang disampaikan dan terguka ini sepertinya Joe Verdi kalau ada 110 kalau ambil 10 seribu langsung teratasi wow tempat tangan buat kita semuanya tentu saja sampai disitu ada tahapan-tahapan nah makanya kita dengarkan dari laporan dari ketua panitia tentu saja yang akan menyampaikan tahapan-tahapannya baik terima kasih Ibu mungkin saya tambahkan lagi ya jadi karena kita sore ini memang membahas tentang bagaimana penanganan penamburan yang di kuat-kuat tengah dan kebetulan sekali kita ada apa Satgas ya Satgas kemarin sudah dibentuk oleh Ibu dan saya pikir bahwa kita mengarah kepada Jovei jadi perlu kita garis bawah ya semenjak Freeport Ada 55 tahun lebih itu Binas Ternak Kediasa tanya di Kabupaten Namika bahkan Provinsi Papua sebelumnya itu pelaksanaan Jovei itu yang biasa dilakukan di Jawa di Kalimantan di Sulawesi itu belum pernah dilakukan serius ini belum pernah dilakukan dan dan ini pertama kali dalam sejarah pembentukan Provinsi Papua Tengah kita melakukan Jovei dan saya kami berharap kami berharap sekali semua keterlibatan pengusaha yang ada di Provinsi Papua Tengah turut berpartisipasi mari kita carangkan ini makanya penekanan kita penekanan kita dari Panitia dari Kepala Tinas dari Gubernur kemarin kita diskusi bahwa kami akan menyurati Bupati menyurati Presiden 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 Freeport Indonesia turut membantu dan mendukung penuh mendukung penuh jadi kalau tidak salah kemarin Pak Kadis suratnya sudah kita menikahkan di sekda dan kita minta langsung Presiden Presiden Freeport Indonesia melalui para bupati juga bahwa subkontraktor yang di bawahnya di bawah subkontraktor yang ada seribu lebih itu turut berpartisipasi kami tidak minta banyak kami tidak minta banyak Kalau seribu saja, artinya perusahaan yang sehat Dan seribu lima ratus sekian Itu tidak kita babat terhabis Semua seribu lima ratus, tidak Seribu saja, perusahaan itu sehat Kalau rekrut dua saja Itu sudah dua ribu Kalau tiga, sudah tiga ribu Kami berharap Minimal perekrutan karyawan Terhadap Jove Minimal dua atau lima Kami tidak minta banyak Dari itu, kami berharap Bahwa semua berpartisipasi Makanya Kami Sore ini berharap Ada komitmen Ada komitmen kita bersama Nanti kita sampaikan kepada gubernur Kita sampaikan kepada pemerintah daerah juga Bahwa komitmen sore hari ini Adalah kita mendukung dan berpartisipasi Terhadap Jove Jove akan kita laksanakan bulan November Tapi menjelang Jove itu Di tanggal 7 sampai tanggal 7 Kita sudah ada hasil Makanya Satu minggu Tahapan yang kita coba buka Jadi Nanti kita berharap Ada tahapan kita Tahapan kita Satu minggu setelah Kegiatan ini Kita akan Membuka ruang Seluruh Kita menyelesaikan Seluruh perusahaan Pengusaha yang ada di Teknik Mika Dan yang di Nabira Dan yang lain Yang ada peti di Papua Tengah Membuka lapangan pekerjaan Sebesar-besarnya Kebutuhan apa yang dibutuhkan Entah itu dari Teknis maupun yang administrasi Berharap itu Bahwa OAP menjadi prioritas Yang kedua adalah Berkat Tepi Papua Tengah Berkat Tepi Papua Jadi itu Menjadi syaratan kita Bahwa minimal Dia berkat Karena kalau Dia lah Iban besar Dia sudah berkat Tepi Papua Dan prioritas kita adalah OAP Yang kedua Pembangunan smelter Di Gresy Kan belum pernah Pengirimankan Pegawai besar-besaran Dari Papua Tengah Ke Gresy Padahal itu apa Padahal itu adalah Ownernya kita Gawainya kita Makanya Yang Bursa tenaga kerja Bursa tenaga kerja Rekrut Kita akan push Untuk juga mendukung Pembangunan smelter Bahwa tenaga kerja Di Rekrut Ada prioritas Dari Papua Tengah Jadi Saya melihat Di beberapa media Juga Pt. Freeport Sudah mempersiapkan Perekrutan-perekrutan Yang kami berharap Perekrutan itu Melalui dari perkegiatan ini Itu Itu yang kita harapkan Jadi memang Tahapan kita adalah Komitmen perusahaan Yang kita harapkan Kita harapkan Komitmen perusahaan Dan kita akan mendapatkan Seluruhnya Yang menjadi Pertama kita menjadi Adalah Mitra-mitra Pt. Freeport Dan kita akan minta Tonyo Enas langsung Berpartisipasi Dan mendukung bahwa Menjadi subkontraktor Terlibat penuh Dalam perangutan Karena Kita berharap Sebenarnya Papuatanya menjadi Pilot projek Untuk seluruh Papua Untuk perangan Masalah pengangguran Bahkan Kalau seandainya ini Kemana kita sudah hidup-hidup Kalau seandainya kita Surpros Pengangguran kita Sebenarnya Kasih gaji Pengangguran Kenapa tidak Kita punya PAD ini Sebenarnya bisa Cuma kita belum Mengarah ke sana Brunei Darussalam Sudah bisa Sulawesi sekarang Sudah mengarah ke sana Kalimantan Timur Dengan PAD terbesar Pengangguran itu Tidak ada apa-apanya Dan kita berharap Sebenarnya Kalau Kami pengangguran Sudah tidak punya apa-apa Kami tidak bisa apa-apa Kita bisa beli gaji Dengan PAD kita Cuma kita Kita mau Kita bekerja Teman-teman kita Saudara-saudara kita OAP semua Mau bekerja Cuma lahannya Belum disediakan Makanya Groundbreaking kita Hari ini Atau Mau Mau Ngobibar 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 Pintu hari ini Adalah mengarah Bagaimana Kita mendudukan dulu Permasalahan kita Dan kita coba Menyatukan persepsi kita Antara pemerintah Permasalahan pemerintah Dan pengusaha Kita berharap bahwa Pengusaha-pemusaha Yang baru Yang baru 5 tahun 10 tahun Kalau dia sudah Lebih Kalau saya tanya Beberapa pengusaha Di Timika sini Kalau dia sudah lebih 3 tahun Jadi dia sudah settle Dia sudah settle Apalagi dia jadi Subkontraktur PT FRIP Itu 3 tahun Dia berlanjut Dia tidak tumbang Dia tidak defisif Saya pikir dia sudah Lebih berkembang Itu dalam 3 tahun Apalagi kalau dia sudah 10 tahun lebih Itu apalagi yang sudah Pernah karyawan Lebih dari 20 Lebih dari 50 Lebih dari 100 Saya pikir Apa salahnya sih Kita buka Beli Kita buka peluang itu Kita berikan peluang itu Kita usahakan itu Sehingga Penangguran ini Kita bisa atasi Lebih dari Harapan kita itu Penangguran kita bisa Kikis habis 50% Kalau kita bisa 50% Kita berharap Dari 14.000 Kita 50% 7.000 Kita berharap Itu Intervensinya Pemerintah Makanya Pertemuan kita adalah Bagaimana kita Mengajak Berpikir Menyelesaikan Permasalahan kita Untuk kita Intervensi juga Bahwa Penangguran ini Menjadi Penting Untuk kita Berpikir sama-sama Berkemaran Menyelesaikan masalah Oke Terus Mungkin nanti Setelah Identifikasi butuhan Kita ada Prekrutan Dan masing-masing kita Nanti linknya dikirim juga Kita ada Buka link Jadi kita sudah Sistem online Ada link nanti Coba buka linknya Nanti di link itu Di link itu ada Keterlibatan perusahaan Berpartisipasi Di berapa orang Bidangnya apa Apa Keahliannya apa Terus Buka loongannya Dari situ nanti Kita coba tampung Panitia menampung Habis itu kita Mengumumkan Mungkin ini tahapannya Kita mengumumkan Habis itu nanti Setelah itu Kita coba Buka Sepandut Besar-besaran Nanti melalui JINAS TANUYA Kerja Kabupaten Kita akan Kolaborasi dengan Kabupaten Di Timrika sini Bahkan yang Yang ada Seribu lebih Akan direkrut Di Nabire Kita tahan Kita berharap Bahwa 50% Itu adalah Tenaga kerja lokal AKM Atau AKR Jadi Kita berharap itu Bahwa yang kita Latih juga Yang dilatih adalah Tenaga kerja kita Lulusan-lulusan Dari Papua Saya pikir itu Sebagai gambaran kita Nanti Di Di pertengahan Apa Di awal Oktober Kita akan Mesosialisasi Melalui PT. Fripod PT. Fripod Nanti akan Berkira sama dengan kita Di panitia Kita akan Menginformasikan Untuk Berapa Lawangan yang sudah Kerja Dan kita akan Lakukan kepada Fripod Sebagai owner Memberikan Pekerjaan Dan projek-projek itu Mungkin begitu Terus Habis itu Nanti Pada saat Hari H Kita akan Berusaha Mendatangkan Menteri Tenaga Kerja Untuk Membuka Pada tanggal Tujuh itu Mudah-mudahan Ibu Menteri Bisa hadir Kita sudah Punya Hasilnya Berapa Tenaga Kerja Yang kita Rekrut Dan ini Kita tidak 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 Apa istilahnya Kita langsung Terjun Bahwa kita Berharap Tenaga Kerja Di atas 5.000 Bisa dihasilkan Harapan kita Mungkin Jadi Demikian Dan saya Tahapannya Nanti kita Buka Linknya Nanti foto Daftar Melalui Aplikasi Terima kasih Mungkin Ada tambahan Dari Pak Kadis Atau Dari Ibu Sekretaris Silahkan Baik Sedikit Saja Saya tidak Tahu Bapak Ibu Ini Bingung Atau Sudah Paham Dengan Apa yang Sampaikan Pak Sek Sudah Paham Ya Sudah Paham Atau Karena saya Lihat Kayak Yang Di Belakang Sudah 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 Paham Artinya Bahwa Tujuan Besar Kita Tadi Kita Bicara Banyak Tentang Pengangguran Bicara Banyak Tentang Bagaimana Pemerintah Daerah Berkomitmen Agar Tingkat Pengangguran Bisa Ditekan Dan Seterusnya Salah Satu Selain Perda Yang Kami Sudah Susun Adalah Job Verini Di Job Verini Kami Minta Komitmen Dari Perusahaan Yang Beroperasi Di Kabupaten Mimika Bagaimana Merekrut Anak-anak Kita Orang Asli Papuan Dan Non Papua Yang Berkompeten Sesuai Dengan Kebutuhan Ini Berjalan Dua Bulan Lagi Dalam Dua Bulan Ini Kami Meminta Bagaimana Kemudian Perusahaan Bapak Ibu Sekalian Silahkan Tadi Katanya Minimal Dua Sampai Lima Orang Jadi Komitmen Kita Bicara Banyak Dan Ini Langsung Action Action Kita Bagaimana Perusahaan Boleh Merekrut Anak-anak Kita Dan Langsung Bekerja Dan Pada Tanggal Sembilan Tengah Tujuh Sampai Sembilan November Anak-anak Kita Paling Sedikit Dua Ribu Orang Sudah Bisa Bekerja Dan Ini Komitmen Kita Bersama Dan Ini Menjadi Laporan Provinsi Ke pusat Untuk Output Daripada Jokfer Ini Adalah Peremputan Anak-anak Kita Untuk Bisa Bekerja Di Perusahaan Bapak Ibu Seperti Itu Kita Punya Pemahaman Bersama Untuk Tujuan Daripada Jokfer Yang Kita Lakukan Ke depan Mungkin Itu Tambahan Dari Kami Pak Deda Terima 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 Baik Saya Tambah Juga Sedikit 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 Tambah Tampah Jadi Begini Prinsipnya Kami Lakukan Jokfer Itu Nanti Dilakukan Pada Bulan November Bulan Depan Jadi Pada Saat Jokfer Itu Pasti Masing Masing Perusahaan Dia Akan Membutuhkan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhannya Bukan Kita Paksakan Orang Yang Bukan Dari Skill Lain Dipaksakan Tidak Sesuai Dengan Perusahaan Punya Kebutuhan Cuman Itulah Kami Mau Komitmen Bersama Bahwa Kalau Boleh Setiap Tenaga Kerja Yang Masuk Itu Kami Supaya Kami Siapkan Seperti Tadi Sudah Dibilang Dari Apa Tadi Ada Skill Yang Sudah Disiapkan Tapi Kalau Skill Skill Disiapkan Tapi Tidak Ada Tenaga Kerja Untuk Itu Sama Saja Kita Menama Pengangguran Seperti Tadi Ada 528 Kita Sudah Siapa Siapa Teruskasih Kemana Nah Itu Yang Perusahaan Lain Juga Harus Mendukung Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Perusahaan Perusahaan Apa Apa Sertifikasi Ataupun Pada Apa Lembaga Pendidikan Itu Yang Kita Harus Duduk Bersama Karena Tidak Mungkin Perusahaan Langsung Dibuka Saya Minta 5.000 Orang 5.000 Siapa Pendidikan Apa Yang Dibutuhkan Pastikan Dia Dibutuh Kalau Menyangkut Pertambangan Dia Mengambil Ahli Tambang Dia Tidak Mungkin Pake Orang Yang Tidak Tau Tambang Untuk Kita Mengejar Itu Kan Perlu Adanya Belka Ataupun Lembaga Lembaga Pendidikan Lembaga Sertifikasi Ataupun Lembaga Pendidikan Ataupun Belka Yang Ada Seperti Sumatua Itu Itu Sumatua Sudah Masuk Kita Untuk Kerjasama Dalam Hal Pendidikan Mungkin Nanti Kita Lihat Pasaran Kerja Kalau Memang Ada Kebutuhan Dari Satu Perusahaan Berapa Perusahaan Yang Butuh Tenaga Kerja Operator Alat Berat Atau Mungkin Pekerja Tangan Sesuai Dengan Jik Hamer Penegang Di Hamer Segala Macam Nah Itu Yang Dididik Kita Didik Mereka Masuk Lembaga Lembaga Yang Ada Terima Kasih Karena Sudah Lembaga Yang Kerja Cuma Kalau Lembaga Kerja Tanpa Ada Kebutuhan Dari Perusahaan Ya Sama Saja Sampai Disitu 528 Mau Dikasih Kemana Kan Begitu Saja Sudah Tidak Bisa Kemana Mana Makanya Kita Buka Covert Jadi Perusahaan Perusahaan Itu Cukup Masuk Disini Di Daftar Kebetulan Saya Adalah Operator Alat Berat Lima Orang Glader Lima Orang Ataupun Apa Apa Namanya Perusahaan Perusahaan Apanya Ya Alat Berat Semua Harus Dididik Disitu Makanya Harus Berat Kesinampungan Jadi Kita Harus Bekerja Sama Gak Bisa Jalan Sendiri Makanya Kita Kumpul Disini Kita Harus Saling Memberi Dan Menerima Begitu Supaya Kita Sama Sama Membangun Masalah Tenaga Kerja Jadi Masalah Besar Kita Tadi Kan 14.000 14.000 Itu Bukan Papua Saja Seluruh Seluruh Jadi Sudah Sabang Merauke Terbesar Itu Dimika Karena Disini Gula Ya Semua Pasti Ada Jadi Begitu Masalahnya Jadi Nanti Mungkin Dengan Ini Kami Pasti Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Kebijakan Tertentu Tapi Berasakan Hasil Ini Makanya Hasil Ini Menjadi Kebijakan Yang Akan Dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Papua Untuk Menjijaki Hal-hal Yang Bersifat Khususus Bahwapun Umum Yang Akan Berlaku Terpah Saya Pikir Itu Yang Tidak Mulai Dipaksa Baik Tapi Mengerikan Bapak Komitmen Tolong Uji Pintu Semuanya Jangan Ada yang Keluar Sebelum Komitmen Oke Ada CCTV Yang Paling Keluar Nanti Kita Bandingkan Dengan Daftar Hati Bapak Gitu Oke Pantun Bapak Silahkan Makan Papeda Di Dalam Rantan Makan Bersama Ikan Gabus Kuah Nanti Makan Saya Ucapkan Nanti Makan Semoga Acara ini Membawa Berkat Baiklah Lombor Komitmen Siap Dibagikan Komitmen Kita Ada Buat Draft Nanti Draft itu Mungkin Nanti Masing-masing Perusahaan Terutama Tapi Sebetulnya Saya Bacanya Poin Poinnya Bahwa Perusahaan Siap Mendukung Program Penanganan Penangguran Di Provinsi Papua Tidak Keras Jangan Pada Takut Pada Tempinan Jadi Yang Kedua Bahwa Perusahaan Siap Berpartisipasi Dan Tiput Serta Dalam Exhibition Dan Job Fail 2023 Dan Poin Ketiga Bahwa Perusahaan Akan Membuka Lowongan Dan Kesempatan Kerja Seluas-luasnya Kepada Pencari Kerja Yang Ada Di Provinsi Papua Tengah Sesuai Dengan Keahlian Dan Kebutuhan Perusahaan Dan Kami Tidak Melihat Intinya Adalah Berpartisipasi Dan Meramaikan Usaha Kita Melihat Bahwa Contoh Ditampilkan Aplikasi Linya Dan Mungkin Semua Bisa Mengambil Atau Memfoto Nampu Tadi Kita Sudah Data Data Yang Masuk Mungkin Itu Sebagai Referensi Kita Dan Kita Sampaikan Secara Umum Sosialisasi Kami Mungkin Itu Dari Kami Silahkan Saya Kembalikan Baik Terima kasih Kepada Bapak Ketua Pak Hintia Bapak Gunawan Iskandar SP MSI Baik 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 Terima kasih Terima kasih Tenggapi Dari Pak Pak Ketua Panitia Beliau Sekregus Sekretaris SDM Dan Terangga Kerja Profisi Papua Tengah Saya Tau Bahwa Bapak Ibu Yang Hadir Pada Sore Hari Ini Biasa Rata-rata Bukan Pemimpin Yang Datang Tapi Mungkin Dia punya Di bawah-bawah Orang Kedua Orang Ketiga Bahkan Ada Staff Yang Di Utus Untuk Mengikuti Kegiatan-kegiatan Bikin Saya Tau Persis Dan Juga Bapak Ibu Ini Saya Tau Pasti Menyampaikan Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Sekretaris Kepimpinan Takut Saya Tau Saya Pengalaman Dari Badan Pendapatan Daerah Yang Datang Tunggakan Pajak Yang Hadir Itu Bukan Apa Namanya Bimimpin Perusahaan Tapi Yang Datang Jadi Saya Sampaikan Seperti Itu Jadi Saya Tau Persis Sekali Nah Bapak Ibu Selesai Kegiatan Sampaikan Saja Kepada Pimpinan Pimpinan Bapak Ibu Perusahaan Bahwa Ini Bukan Main-main Dan Akan Turun Regulasi Yaitu Peraturan Gubernur Yang Akan Memperkuat Dan Menikat Aturan Itu Untuk Bapak Ibu Atau Perusahaan Ini Akan Menerima Semua Apa Yang Ditu Atau Dibuat Oleh Peraturan Gubernur Itu Harus Bapak Dan Saya Pikir Kalau Kita Buat Pedatangan Kesimpakatan Saya Pikir Kalau Dua Tiga Orang Satu Perusahaan Terlalu Sedikit Kalau Menurut Saya Jadi Jangan Takut Bapak Ibu Kasih Tahu Pimpinan Perusahaan Bapak Ibu Bahwa Tidak Banyak Palingnya Mungkin Dua Tiga Orang Iya Ibu Sekretaris Ya Pak Kepala Dinas Ya Saya Tahu Persis Ini Bapak Ibu Mungkin Mungkin Ada Pimpinan Yang Kata Tidak Bisa Dua Di bawahnya Semua Itu Pasti Anak 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 Yang Hadir Dan Menyampaikan Kepada Pimpinan Pasti Takut Juga Tapi Saya Mau Bilang Bahwa Kita Bekerja Dan Buat Satu Kesepakatan Sebetar Itu Diikat Aturan Regulasi Aturan Peraturan Yang Diterima Oleh Gubernur Provinsi Papua Tinggal Terutama Jadi Bapak Ibu Jangan Takut Santai Saja Kita Kerja Kalaupun Dari Perusahaan Disini Yang Menerima Lebih Dari Peraturan Luar Biasa Catat Kalau Mama Dia Terima Lebih Dari Lima Keluar Dari Penyata Yang Sementara Kita Buat Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Bapak Ibu Selamat Sore Mari Kita Saya Kembalikan Bapak Ibu Makan Telah Tersedia Namun Jangan Kemana Man Nanti Kuis Menarik Dan Juga Door Price Menarik Sangat Saing Kalau Anda Melewatkan Itu Dan Kesempatan Mungkin Boleh Langsung Menyapa Para Dan Menyampaikan Apa Yang Disimpan Di Alamat Masing Masing Bapak Asisten Satu Sudah Buka Acara Dan Pada Akhirnya Saya Asisten Tiga Yang Menutup Kegiatan Ini Acara Ini Pertama Saya Terima Kasih Sekali Kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Mimika Yang Telah Bekerjasama Dalam Bagaimana Mengatasi Pengangguran Yang Cukup Sangat Besar Di Kabupaten Kami Yaitu Badan Mimika Dan Ini Salah Satu Inovasi Salah Cara Yang Paling Baik Sudah Dan Terbaik Seperti Pak Ketua Sampaikan Bahwa Paling Terbaik Yang Kami Lakukan Yang Ada Di Provinsi Papua Tengah Mari Kita Apos Dulu Dan Yang Berikut Itu Bahwa Bapak Ibu Sebagai Selaku Pemimpin Perusahaan Yang Telah Mengikuti Kegiatan Hari ini Saya Dengan Hati Saya Meminta Saya Mewakili Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah Agar Bapak Ibu Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Apa Yang Disampaikan Oleh Mentor Mentor Kami Yang Ada Di Seperti Sekretaris Bapak Kepala Dinas Untuk Diingat Dicatat Dibawa Dan Disampaikan Kepada Pimpinan Perusahaan Bapak Ibu Bahwa Ini Bukan Main-main Kita Buat Ini Bukan Main-main Kita Beli Uplos Juga Kepada Ibu Gubernur Mari Kita Beli Aplos Bahwa Ini Satu Inovasi Yang Ibu Gubernur Buat Untuk Bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Tengah Mengatasi Pengangguran Yang Cukup Sangat Amat Tinggi Yang Ada Di Provinsi Papua Tengah Lebih Khusus Di Kabupaten Mimika Dan Juga Dan Juga Beberapa Perusahaan Yang Serikan Di Grup Dan Somat Luar Biasa Terima Kasih Banyak Inisiatif Inovasi Yang Dibuat Perusahaan Bu Ini Bagaimana Untuk Merekrut Anak Anak Kami Membina Mereka Untuk Bagaimana Mereka Bisa Siap Atau Siap Untuk Bekerja Di Perusahaan Perusahaan Yang Ada Bahkan Di Seluruh Indonesia Dengan Mempunyai Sertifikat Yang Luar Biasa Baik Apa Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Pada Soleh Hari Ini Dan Siang Semua Akan Ditampung Dan Itu Bukan Ditampung Dan Akan Dilaksanakan Dan Tentunya Kita Tidak Keluar Dari Aturan Tentunya Tidak Keluar Dari Aturan Yaitu Aturan Perundangan Kerja Dan Juga Turunannya Turun Ke Regulasi Yaitu Regulasi Yang Akan Dilakukan Yaitu Regulasi Dari Gubernur Sendiri Itu Peraturan Gubernur Baik Terima kasih Bapak Ibu Pada Sore hari Ini Akhirnya Sudah Jam 6.30 Setengah 7 pas Bapak Ibu Tadi Pak MC Sudah Sampaikan Bahwa Bapak Ibu Mungkin Lagi Lapar Jadi Cepat Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Asti Datang Bicara Lama-lama Lagi Tidak Bapak Ibu Tidak Sama Sekali Itu Semua Untuk Kita Bersama Untuk Kita Sama-sama Kabupaten Mimikani Luar biasa Kabupaten Mimikani Salah satu Kabupaten Yang ada Di seluruh Papua Bahkan Di seluruh Dunia Cukup Kaya Raya Dengan Emas Tampang Di atas Bapak Ibu Semua Yang ada Di sini Sudah Merasakan Bagaimana Hidup Di Kabupaten Mimikani Manfaat Daripada Manfaat Yang sudah Bapak Ibu Ambil Atau Bapak Ibu Rasakan Hidup Di Kabupaten Mimikani Dengan Segala Kekayaan Yang ada Saya pikir Dua-tiga Orang Untuk Perusahaan Ambil Itu Bukan Banyak Terlalu Sedikit Jadi Bapak Ibu Saya berharap Saya atas Nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah Jangan Berdiri Di sini Mewakili Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah Kami Sama-sama Bersatu Mari Kami Mendukung Program Pemerintah Provinsi Agar Pengangguran Yang ada Di Provinsi Papua Tengah Khusus Di Delapan Kabupaten Ini Kami Bisa Tekan Atau Bisa Dikurangi Sehingga Tahap Demi Tahap Tahun Demi Tahun Kami Akan Sejahtera Seperti Yang Pak Ketua Atau Pak Sekretari Sampaikan Bahwa Di Kalimantan Bisa Kenapa Kami Kabupaten Bumika Satu Kepala Keluarga Dikasih Gaji Seperti Baik Terima Kasih Bapak Ibu Sebelum Kami Mengakhiri Acara Ini Saya Akan Tutup Secara Resmi Kegiatan Ini Yaitu Ngopi Ngopi Barapain Wah Luar biasa Ini dia punya Brand Ngopi Barapain Ngopro Pintar Baring Pemerintah Dan Pengusaha Baik Saya Akan Tutup Secara Resmi Ijin Saya Mewakili Ibu Gubernur PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Akhirnya Pada Soleh hari Ini Saya Akan Menutup Kegiatan Ngobrol Bintar Baret Pemerintah Dan Pengusaha Di Kabupaten Mimika Secara Resmi Saya Tutup Bintar Amo Buat Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Ibu Asisten Tiga Yang Sudah Memberikan Closing Statement Dalam Kegiatan Ngopi Barapain Ngobrol Pintar Baring Pemerintah Dan Pengusaha Di Hari Ini Rabu 20 September 2023 Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya Bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di sore hari ini Dan akhirnya Mewakili panitia dan juga kami yang bertugas Saya Lenny Leisubun dan rekan saya Ini adalah, terima kasih dan Burung Irian Burung Sekolasi cukup sekian dan terima kasih Terima kasih